Dan bikin rusuk kayak kemaren. Tante gak akan tinggal diem ya? Sama! Aku juga gak akan tinggal diem Tante. Kalo sampe Tante nyelakain Raya, Tante berhadapan sama aku dulu. Maura, kamu ngapain sih? Tante gak perlu nanya ya, ngapain aku kesini? Yang jelas aku cuma pengen ngomong sama Tante. Aku tuh kecewa ya sama Tante. Aku kecewa sama Tante. Emangnya Tante punya salah apa sama kamu? Aduh Tante. Udah deh, biasa pura-pura gak tau. Kok yakin gak tau? Kok maksud aku itu apa? Enggak. Tante beneran gak ngerti maksud kamu apa sih? Oke. Kalo emang Tante belum paham, aku perjelas ya. Aku tuh gak suka ya sama sikap Tante yang kekeh ngarep banget dijodohin sama Om Firman. Padahal Tante tuh sendiri tau kan, Om Firman itu udah tunangan sama Tante Nabila. Maura, tapi Om Firman sama Tante Nabila itu belum menikah. Mereka itu baru bertunangan. Siapapun bisa putus kapan aja Maura. Dan Om Firman berhak pemilih wanita manapun. Aduh Tante, Tante. Tapi udah gak ada tempat lagi di hati Om Firman itu untuk Tante. Apalagi buat Zura. Zura itu udah sayang banget sama Tante Nabila. Dia aja ngasih julukan Tante Nabila itu ibu pribaik hati. Sedangkan Tante apa? Harusnya Tante tuh sadar diri tau gak? Udah gak ada tempat lagi di hati Om Firman buat Tante. Karena Tante tuh gak sebanding tau gak sama Tante Nabila. Jadi karena ini, sikap kamu yang tadinya baik sama Tante jadi berubah. Kalau sikap Tante itu gak berusaha ngerebut Om Firman dari Tante Nabila. Aku bakal welcome aja Tante. Tapi ini nyatanya enggak. Tante tuh berusaha ngerebut Om Firman dari Tante Nabila. Tapi pake cara apa? Malu-maluin tau gak? Tuh, Om udah dijemput sama Tante Nabila. Om duluan aja mau sama Zura nanti. Yaudah, Om pergi duluan. Aku anaknya Bunda Nabila. Dan aku gak akan biarnya semua orang nyakitin Bunda aku termasuk Tante Nabila. Aku yakin Maura berubah sikap yang kanan dia udah bisa nerima raya sebagai saudaranya. Tapi kalo Tante emang sadar diri nih ya. Dan pengen memperbaiki keadaan. Masih ada waktu kok Tante bisa dengan suka rela mundur dari perjodohan ini. Bisa. Itu gak akan terjadi. Karena Tante udah bertekad akan melanjutkan perjodohan ini sampai ke jenjang pernikahan. Aduh, Tante tuh emang gak tau diri ya. Tante, Raya juga gak akan tinggal diam tentang perjodohan ini. Jadi kamu sekarang belain Raya? Karena dia adik kamu yang udah dibesarkan sama Nabila. Kamu ngerasa punya utang budi jadi kamu harus belain dia. Kalo sampe Raya masih gangguin hubungan Tante sama Om Firman. Dan bikin rusuk kayak kemaren. Tante gak akan tinggal diam ya. Sama! Aku juga gak akan tinggal diam Tante. Kalo sampe Tante nyelakain Raya. Tante berhadapan sama aku dulu. Aku pikir Om Firman itu masih mencintai Tante Nabila. Dia tuh cuma kasian sama Tante Nabila. Tapi gak mungkin sepercaya diri ini. Kalo Tante gak punya bukti Om Firman itu mencintai Tante. Dan akan menerima perjodohan ini. Tante Nabila... Tante Nabila... Tante Nabila... Maksud mata? Tante Nabila kamu ngayak aja pake mata kepala kamu segitu. Kalo Om Firman itu beneran yang cintai Tante Nabila. Sebenernya, Tante Malida mau nunjukin apa sih sama gue Rasanya gak mungkin deh Kalau Om Firman itu jatuh cinta sama Tante Malida Itu kan mobilnya Tante Wilda Ngapain Tante Wilda ke rumah sakit ini juga Apa mungkin dia cuma mau periksa kandungan aja Atau mau ketemu sama orang lain Tante bukan kegeeran dan Tante masih punya harga diri Tante gak mungkin sepercaya diri ini kalau Tante gak punya surat dari Om Firman Malah itu surat apa? Kamu baca aja Ini surat yang Om Firman kasih ke Tante sebelum Om Firman mengalami kecelakaan Tante yakin surat ini Om Firman yang tulis buat Tante? Maksud Tante Kamu mau bilang kalau Tante bohongin kamu Itu surat asli dari Om Firman Sekarang aku tanya Yang ngasih surat ini siapa? Om Firman yang langsung? Gak mungkin kan? Soalnya aku ragu Tante Kalau surat ini beneran Om Firman yang tulis Atau orang lain Firman mengubah keputusannya Sepertinya dia mau menerima kejodohan ini Dengan membuka hatinya buat menerima kamu Semuanya Dia tuliskan di dalam surat ini Gak mungkin Gak mungkin surat ini bukan ditulis sama Firman Apalagi Tante Asari sendiri yang bilang Kalau Firman yang tulis itu buat aku sebelum Firman kecelakaan Jangan pernah kamu berani merusak surat ini Karena surat ini itu bukti ketulusan Firman Sama Tante Tante ngapain sih percaya itu? Tante Tante udah deh Surat itu belum tentu Om Firman yang nulis Tante 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 gak bisa percaya gitu aja sama surat itu Tante Surat itu bisa aja orang lain yang bikin Tante ngapain sih percaya sama surat palsu? Gak mungkin Tante Asari gak mungkin sengaja malesuin surat itu Maura ini cuma mau bikin aku bimbang Dia sengaja mau menjatuhkan harapan aku sama Firman Tante Harusnya tuh Tante tanya sendiri ya sama Om Firman Om Firman tuh gak mungkin segampang itu melupain Tante Nabila Cinta bergaya itu kuat Tante Udah lah Tante Mendingan Tante gak usah dia percaya sama surat palsu Yang bikin Tante seneng hati nerima perjodohan ini Tante Tante Kau mencanyain aku dulu dong Tante Aku gak perlu ngedengerin semua omong kosong maurau bilang apa lagi Aku yakin surat itu memang murni ditulis sama Firman buat aku Bisa itu kayak orang lain yang nulis Tante Tante Malida Tante Malida gak ngejelasin dari mana dia dapetin surat itu Tapi gue curiga deh Bisa aja kan oma yang sengaja malsuin tulisan tangan Om Firman Kalau Om Firman sendiri yang kasih ke tangannya Baru gue bisa percaya Kalau surat itu beneran ditulis sama Om Firman buat Tante Malida Nanti gue bisa tanyain soal ini sama Om Firman secara langsung Om Firman itu gak mungkin semudah itu buat lupain Tante Nabila Om Firman tuh cinta banget sama Tante Nabila Tante Tante jangan mudah diperdayain sama surat palsu gitu Tante Bisa aja kan orang lain yang nulis Tante Maura bener-bener kurang aja Mana mungkin surat dari Firman itu palsu Aku sendiri yang liat kalau surat itu ditulis pake tulisan tangan dan isinya bener-bener tulus Dari situ juga aku yakin Kalau Firman mencintai aku dan mau coba untuk serius Tapi belum sempet dia ungkapin secara langsung Tantinya aku pikir Nabila bukan saingan Karena dia baik, pengertian, dan selalu bisa bikin aku nyaman Tapi ternyata setelah semuanya terungkap Rasa simpatik aku ke Nabila langsung hilang Aku udah bisa nerima Nabila mantan isinya Yang aku pikir masih nungguin aku dan masih mau nyari aku Tapi sekarang ternyata Nabila pacara Firman Orang yang udah bikin aku pengen berubah untuk move on Dan ngelupain semua kenangan soal aku Aku gak mau kalah lagi dari Nabila Aku harus bisa mempertahankan Firman apapun caranya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!